Suratnya seperti apa, menulisnya bagaimana, apa isinya, lalu setelah selesai dikirimkannya bagaimana gitu kan Ada yang tanya kalau menulis surat kepada Tuhan itu alamatnya dimana Pak Mario Nah ini lucu-lucu serius, tetapi yuk kita lihat mengapa orang bisa sampai harus menulis surat kepada Tuhan Karena tidak sehari-hari biar tidak biasanya kita akan demikian terdorong untuk menulis kepada Tuhan Kita saja kalau marah kan ada latihan ilmu lama, kalau marah tulis kemarahanmu lalu bakar Sekarang berbahaya sekali, menulis kemarahan kalau terkirim bagaimana gitu kan, di whatsapp group gitu kan Itu tidak bisa dibatalkan, jadi ada hal-hal dimana kita terdesak, terpaksa yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih jelas Kita itu, ini waktu saya belajar di Jepang dulu, sore hari saya dari Soviet University, saya naik kereta api ke Aoyama Begitu, belajar pedang, belajar panahan Dan guru saya mengajarkan, guru pedang dan panahan ini mengajarkan bahwa Memanah itu lepasnya bukan diperintah oleh kepala Seperti keputusan Anda untuk menulis surat kepada Tuhan bukan keputusan kepala Itu keputusan keseluruhan pribadi Anda Nah guru saya, singkat ceritanya, guru saya mengatakan bahwa Memanah itu melepaskannya itu seperti jatuhnya air yang sudah membebani daun bambu Lepasnya itu alamiah Saya mau tuliskan istilah alamiah Pak Imam Ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Pak Imam dan Pak Hazid ini dua-duanya Ustadz Nah, alamiah Pemilih alam siapa Pak? Imam Tuhan Pak Segala sesuatu yang terjadi di alam ini diketahui beliau dan diizinkan terjadi Betul sekali Berarti perilaku alamiah itu perilaku yang sejalan dengan pengetahuan dan kehendak Tuhan Berarti kita dalam keseharian ini banyak kurang alamiah Berarti bertentangan, berseberangan atau tidak sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan Nah orang yang jalan bersama, sejajar, in line, parallel, in the spirit of God Itu hidupnya lebih baik Karena alamiah Jadi jangan katakan alamiah bagi saya untuk marah Ya betul Tapi alamiah juga bagimu untuk bersabar Karena ada orang-orang yang memampukan diri bersabar Ada orang yang merusak dirinya sendiri karena marah Tapi kan alamiah rusaknya Betul kan di dalam alam ada ketetapan Kalau kamu baik, kamu baik dapatnya Kalau kamu buruk, kamu buruk dapatnya Ingat ya tidak ada orang bisa lepas dari tanggung jawab atas akibat keburukannya Sebagaimana dan ini berita gembiranya Kita tidak bisa lepas dari akibat dari kebaikan kita Orang baik, dibaikan hidupnya Nah berarti alamiah Nah di dalam keadaan sulit kita akan alamiah berlakunya Karena kepalsuan, strategi, muslihat, kalkulasi hilang Karena kita ditaruh di dalam keadaan Di mana kita harus alamiah melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita Itu Pak Imam Fazit Super sekali Pak Marius Terima kasih Berperilaku alamiah berarti Kalau kita berperilaku alamiah Kita mendekati kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan Kira-kira begitu Pak Mario ya Betul sekali Lalu apakah menulis surat kepada Tuhan itu Dapat juga disamakan sebagai sebuah doa Pak Mario Yes, yes Boleh saya cerita persisnya mengapa ide menulis surat kepada Tuhan ini keluar Imam Fazit, Pak Ramad dan semua sahabat saya yang baik hatinya Mohon ikuti ceritanya Ini Mario Muda Saya melihat di TV ada penjual pinggir jalan membuka dompet Kelihatan wajahnya turun sekali Saya bisa merasakan itu otot wajahnya turun itu Karena hatinya juga turun dan tenggelam Karena dompetnya hanya berisi dua lembar Itu persis yang saya alami di masa muda saya Tadinya sebelum saya melihat dompet itu Saya berdoa Ya Tuhan kapan perubahan kehidupan bagi sahabatku ini Bagi saudaraku ini Melihat dompetnya langsung saya ingat Pernah dompet saya juga begitu Dari Malang mau ke Surabaya naik kereta Tapi dompet saya hanya dua Isinya dua lembar Lalu saya bilang It's good news Berita baik Saya dulu seperti itu Pada waktu menderita kita tidak merasa ada kesempatan untuk membaik Tapi semua yang hidupnya baik sekarang Pernah mengalami hal seperti itu Nah suatu sore saya naik motor Dari Mugosono yang lima di Malang Mau ke Ikip Malang Di Jalan Semarang Ngelamun gitu Tentang kehidupan yang kok suram Kok miskin Dalam artian wanita tidak melihat saya Karena tidak ada modelnya Begitu kan motornya motor bekas Pokoknya tidak Tidak diutamakan dalam perhatian wanita Nah tapi Diperpendekan mereka sekarang menyesal sekali Nah tapi gini Waktu ngelamun itu Tidak sengaja Saya itu menabrak bumper mobil di depan saya Pelan Pelan sekali Saya takut sekali Bisa bayangkan orang Yang sedang dalam perasaan miskin Menabrak bumper mobil Kalau suruh mengganti bagaimana Yang punya mobil keluar Memarahi saya Out of proportion Tidak pantas dengan Bumper yang tidak rusak Tapi dimarahi Saya diam karena salah Saya minta maaf Dengan sesantun-santunya Sebagai mahasiswa Beliau pergi Saya belok ke kanan Tidak kuat Untuk belok ke kiri Ke jalan Semarang Saya berhenti di pinggir jalan Saya jongkok sambil Saya pegang motor saya Dan disitu Ada kalimat yang Tidak akan saya pernah lupa Saya bilang Mario Kamu baru Nabrak bumpernya saja Kamu demikian Takut Lalu apa Kemungkinanmu Suatu ketika Punya mobil Itu yang tadi saya katakan Otot wajah kita turun Karena hati kita juga turun Dan tenggelam Setelah berapa saat Diam disitu Saya bangkit Teruskan naik motor Parkir Lalu kuliah Nah sebagai mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Kami juga diwajibkan Belajar Bahasa Indonesia Karena bagaimana mungkin Kita bisa Membahasakan Indonesia Ke Inggris Inggris ke Indonesia Lalu kami belajar Metodologi pendidikan Yang Anda sudah tahu Bahwa NTGW itu Semua Hasil dari Teknologi pendidikan Yang saya pelajari Nah kemudian Di kelas itu Mata saya nanar Bahasa Melihat ke dosen Bicara Tidak terdengar Sama sekali Karena Orang yang menderita itu Seperti tidak mendengar Apapun Kecuali Gemah Alam yang Seperti tangisan Lalu saya keluarkan kertas Saya tulis disitu Saya Ini sudah Keterlaluan Setelah itu Alamiah Daun Daun bambu Yang Sudah Tidak tahan lagi Airnya jatuh Saya bilang Jadi Keterlaluan So saya tulis surat Kepada Tuhanku Yang Maha Penyayang Yang Maha Yang Maha Itu panjang sekali Karena kalau diteruskan Ada 99 Tapi saya tidak ingat Berapa banyak Saya tuliskan Pokoknya disitu Saya dibut Ada salah satu Kata-katanya adalah Yang Maha Mulia Satu lagi Yang Maha Kaya Karena Kemiskinan demikian Melukai saya Sore itu Saya Minta Titik dua Itu loh Sahabat-sahabat saya Baik hatinya Tolong tulis Surat malam ini Ke Tuhan Setelah semua Sebutan Zahsapaan Yang memuji Tuhan Lalu tulis Tuhan Aku minta Titik dua Saya bilang Satu Aku lulus MBA Di Amerika Bisa dibayangin Anak Mergosono Ganglima Yang rumahnya Dekat kali Itu Kuliah di Iki Malang Saya biayai dengan Menjadi guru les Bahasa Inggris Naik motor Kemana-mana Ngajar Saya bilang Saya lulus MBA Di Amerika Gitu Kemudian Saya tulis Di situ Saya bekerja Di sebuah Perusahaan Besar Jabatan Saya tinggi Gaji Nah Sahabat-sahabat saya Sebut Saya sebut Gaji 5000 Dollar Per bulan Itu tahun Saya seliskan ya Tahunnya 1978 Saya tulis Di situ MBA Rumah 500 meter Persegi Bayangkan tuh Anak yang demikian Terluka Dengan perasaan Miskin Terhina Karena Minta maaf Karena nyenggol Bumpernya orang Saya menulis itu Saya taruh Di amplop Saya lem Saya tanda tangan Dengan tanda tangan Yang masih mirip Tanda tangan Ayah anda saya Kan Begitu itu Kalau tidak salah Gitu Kalau sekarang kan Sudah sederhana Mario Itu aja Saya simpan surat itu Lupa Lupa Bahwa saya pernah Menulis surat itu Karena Selebihnya Rupanya Tuhan menuntun Kehidupan orang Yang sudah demikian Jatuh Lalu meminta Apalagi sampai Menulis Saya lem Mungkin saya taruh Saya taruh Di backpack kuliah Saya taruh Di mana-mana Akhirnya Tahun 90 Dan itu Saya minta 990 Dari 1978 Itu berapa tahun Pak Imam 12 tahun Saya duduk Sebagai vice president Tahun 90 Umur 33 Mau 34 tahun Duduk Meja Kaca dari Itali Kursi Kursi Karpetnya Saya pilih Sendiri Jinding Semua Kaca Begitu Saya ingat Sesuatu Di briefcase Saya Buka Briefcase Saya Dengan suaranya Celek Celek Buka Saya lihat surat itu Saya buka Ini sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Tahun 90 Saya buka 12 tahun Kemudian Saya jadi vice president Oh iya Mobil saya tulis Mobil Eropa Mobil saya Eropa Malah yang Kenal potnya Dua Yang experimental Model itu Gaji 6500 dollar Pada waktu itu Rumah 537 meter Persegi Di situ Saya diam Saya bilang Berarti orang itu Kalau demikian Menderita Dan sangat Dekat dengan Tuhannya Berbicara Sejujurnya Tuhan itu Mendampingi Proses Kita untuk Selamat Semalam ini Coba Tulis Si Suara saya juga Masih berat Merasakan Proses Tahun 90 Tahun 90 Berapa tahun yang lalu 30 30 tahun Yang lalu 30 tahun Yang lalu Lalu bisa dibayangkan Orang yang bilang Katanya saya Hanya bicara Tahun 90 Saja banyak Yang belum lahir Di antara Sahabat-sahabat saya Yang muda Dan 12 tahun Sebelum Tahun 90 Saya menulis Surat kepada Tuhan Dan segala Macam Naik turunnya Kehidupan Menjadikan Saya pribadi Yang saya melihat Itu semua Dijawab Oleh Tuhan Berarti kita itu Menjadi Bukan karena Hebat Kita itu Menjadi Karena diselamatkan Itu Menjadikan